Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi main game The Rewinder Kita masuk sekarang ke chapter 2, dimana ternyata masih ada masalah sebenernya sama desa ini Dan kita belum tau apa itu, makanya kita langsung mau ngecek aja, kita masuk ke gamenya, yuk Oke kemarin kita sampe sini ya Ternyata kalo gue loading tuh harus ngulang beberapa menit sebelum ini sih Tepatnya pas udah keluar dari hantu yang hamil itu Ini ada Jalan ke atasnya ketutup, bentar gue ngobrol sama spirit kodok dulu nih Webek Mi Head Nice Oh dia punya topi ya Itu mangkok bukan topi Apa ini? Kita kemana ini? Eh gue pengen liatin dulu Eh yang sebelumnya ya Sebelum bisa kita kemari lagi gak? Kita cuma bisa kemari kalo punya memory item ya Jadi kita sekarang nyari memory item Dan nolongin kodoknya kayaknya sih Nyari Cuma kita gak bisa ke atas Berarti Oh ini Kemarin kebuka gak sih gue lupa Kan kita gak bisa ke ujung kan gara-gara ada makhluk itu tuh yang api-api gitu Oh itu Oh itu Topi ya Nggak ada apa-apa Kita Kasih topi Oh Topi kamu lebih bagus daripada topi aku Gue pengen topi itu Ya ini topinya Kecuali Jadi tukerannya Nggak fair sih tapi oke lah Lebih hangat Dia pamerin Buat apa broken ball Gozy gozy Oh jangan-jangan dia yang di air ya waktu itu ya Yang gue liatin itu Apa? Ngilang-ngilang gitu Mana lagi kita Loh Kok bisa? Hantu pengemis Harusnya disini jatohnya Harusnya nggak kemana-mana sih aku butuh koleksi donasi ku Permisi Kamu tuh ganggu jalan Aku Pergi Pick X gitu kayaknya bisa buat ngancurin S nih Oke Boleh aku pinjam nggak? Nggak Cuma bentar kok Cuma bentar kok Nggak peduli Emang apa untungnya buat aku Pergi sana Aku tuh lagi sibuk ngurusin barang aku Tidak 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 Bukan banget bisa lihat bunga dengan dua warna kayak gini Apa sih namanya? Double Dutch Nggak bener Kalau dia disini dia bakalan inget Kalau dia tuh secinta itu sama tanaman-tanaman ini resh Sebaik Tidak 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 coba kamu lagi come on coba deh cek nih apa yang gue punya itu bangkok kasih ke aku apa dulu apa untungnya buat aku oke oke aku bakalan kasih dengan satu kondisi kamu aku lagi investigasi apa yang terjadi sama desa ini tolong kasih tau apa yang kamu tau oke kamu punya satu pertanyaan dan buat pertanyaan yang bagus kamu pengen apa mangkok ini atau enggak fine dua pertanyaan dah itu udah finalnya aku harus ngejalanin bisnis ini nih oke jangan lupa sama pickaxe nya ya udah tanya aja cepet oke kita tanya dua pertanyaan ya apa tau ishi itu pernah ngerakuin ritual disini iya oh namanya iya tau ishi itu disini dan mamaku bakalan ngomong tentang dia tuh setiap saat dia adalah immortal atau apapun lah abadi wow jago juga berarti ya well semua kekuatan luar biasa dia tuh gak bisa ngadepin puny little curse thingy apa namanya ya gitu loh pokoknya aku tuh kan kecil doang gitu aku gak pernah percaya sih kata-kata dari perempuan tua itu ini semua tuh salah dia kalau ini semua bukan karena campur tangan dia aku mungkin punya keberanian tapi sekarang ini aku lagi ngemis untuk makanan oke tanya pertanyaan satu lagi kamu tau cewek yang ada di apa tadi t-shop ya toko teh itu pasti dong dia emang agak punya penyakit mental setelah ming itu hilang dia tutup tokonya ya dia pokoknya udah selesain semuanya semua yang kami dengar itu adalah suatu hari dia pici pici ini apa one day ming pici dan di hari berikutnya dia menghilang dan monster itu yang ngelakuin siapa yang benar-benar tau apa yang terjadi pici ini gue gak tau apa kalau tadi gue cek di google translate dia suatu hari bagus apa maksudnya gak ngerti gue ini pasti salah dia deh desa yang jadi begini hmm dua pertanyaan jadi banyak nih apa benda terkutuk yang selalu kamu bicarakan ini dua pertanyaan aja kamu janji sekarang kasih mangkoknya oke fine ya kamu bisa punya nih pickaxe nya udah gak guna lagi buat aku harus pergi sekarang bye bye mudah-mudahan kita gak ketemu lagi ya oh satu lagi bagaimana kamu meninggal jatuh dari jembatan son of a bridge son of a bridge oh ini dia nih oh wow malang sekali nasibnya aku coba lagi jebrang jembatan dan tiba-tiba angin itu menerjang dan membuat pohon itu jatuh dan menabrak jembatan tersebut jembatan itu langsung hancur dan satu hal yang aku ketahuin ya aku jatuh turut berduka aku gak pantas kan dapet kayak gini ini semua tuh salah si Jun kita semua tau kalau pohonnya tuh bakalan jatuh daripada nebang pohon itu dia malah ngabisin waktunya untuk negosiasi soal harganya dia kalau ini tuh bukan buat dia aku gak bakalan jadi hantu pengemis yang payah kayak gini aku ngejawab satu pertanyaan lain ya ya oke oke pergi dulu pertanyaan yang mana tuh ya kenapa dia buru-buru oke berarti itu gue liat ada logo baru tuh di bawah ini ya apa sih tombol press ini oh enggak oke kocak banget ya kalau harus start screen sekarang kita kemana oh ini jembatan ini kita coba ke tutti lagi ya oh master rewinder kamu gak inget aku apa aku pasti inget lah kalau aku tuh punya kebanggaan sendiri untuk bertemu dengan rewinder oke oke serainnya itu juga ngapus memory tutti ternyata oh never mind hmm mudah-mudahan bisa tanya dua-duanya ya the tree brought down the bridge pohon itu menjatuhkan atau menghancurkan jembatan jembatan ya iya itu waktu hari dimana tauis itu melakukan ritualnya dan angin kejam itu gak tau muncul dari mana dan ngebawa pohonnya untuk ke jembatan tersebut kalau kamu butuh untuk nyebrang ke jembatan sana mungkin kamu butuh sesuatu yang ngebantuin tukang kayu kota mungkin bisa ngebantu kalau dia masih ada di sekitar sini siapa tauis itu maksudnya Yi the tauis dia tinggal di kuil tauis di kota eh desa seberang desa tetangga dia biasanya dateng kemari untuk nolong banyak warga dia lah yang ngasih tau aku bahwa harus nunggu master reminder dan sekarang disini kamu sekarang dia dimana aku gak tau mungkin dia udah balik ke kuil ya that's all itu aja yaudah see you later sampai nanti ada yang bisa kita ambil lagi kah ada doji nya pindah ke dalem bisa diajak ngobrol gak nih dia pasti ada disini aku pengen nulis semuanya aku gak boleh ngelupain ini semua Ming tunggu aku bakalan menemukan kamu sebenernya apa sih semua ini ayam sapi kita gak tau oh ini belum bisa kita buka tuh bentar gue kayak keinget ada satu hal apa tuh ya coba gue selesain ini dulu ini kan kemarin kita dapet itunya kan apa potongan kertasnya ya gimana ya gimana sih gue masih suka bingung nih 85 40 tambah 23 itu 63 tambah 80 itu 143 143 143 tambah 85 143 tambah 85 berapa sih 22 228 jadi kita masukin kemari gitu 228 oh wow oh kunci kunci sebelah eh sebelah sebelah nah terus santu ini nih yang gue belum tau juga tuh oke kita akhirnya bisa masuk akan ada apa disini apa oh ini oh ini itu ya ada barang oke Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Memory item. 100 koin. Ayo deal sampai sini saja. Sampai jumpa. Sampai jumpa. dia setuju untuk nebang pohonnya tapi dia gak pernah ngelakuin itu aku heran sih apa yang terjadi sebenarnya ya antara dia bohong atau enggak dia ketahan sama sesuatu lah kita coba lihat memorinya deh oke berarti kita ke shrine-nya lagi ah ini ada pattern gak sih? oh enggak ya gue pikir nah 4 1 2 3 4 berarti 2 2 3 4 eh salah ya? 1 masih selalu kebalik gue masih belum biasa tapi at least udah lebih cepet lah kita cek dulu sana ada bunga lagi enggak? harusnya sih enggak oke kita cek memorinya memori siapa ini? aduh gue selalu lupa itu siapa ya? Jun ya? Jun kah? harus diingetin kalau mau masuk itu memori siapa? mudah-mudahan gak salah ya kalau salah harusnya gak bisa masuk kenapa kamu gak bunuh aku sih? kamu tuh makanan terakhir dan aku nyimpen kamu ha? jangan khawatir kita bakalan sampai sana semua ini ide nya dia kenapa kamu harus nurut sama dia? ya paling enggak dia udah peduli sama aku dan gak pernah ngehianatin aku aku juga akan ngelakuin apa aja untuk dia sebentar apa ya? gila ini gue masih belum ngerti loh belum gitu paham gue gue harus ngecek-ngecek dulu ini buat ngambil sense ya atau apa sih? gue lupa istilahnya itu harus kita koleksi supaya nanti bisa mempengaruhin apapun yang karakter itu pikir ini unik sih gamenya apa ini? ini ayam ini apa ini itu? oh ini itu pemikirannya orang-orang itu ada ada bapau sih gue gak tau aduh jadi pengen bapau gue pokoknya adegannya disini kan nah ini apa nih? pohonnya kayaknya gak stabil mungkin kita gak seharusnya berhenti untuk duduk disini aku harus pergi ke sumur itu untuk dapetin air jernih malam ini aku harus siap-siap untuk ngebuka toko tehnya untuk kedai tehnya untuk ying nanti angkel hoang ini jago ya main catur ya kayaknya ini ini tuh gak ini gak selalu semuanya kuratih oke oke Gak ada yang bisa gue lakuin Gak bisa kan? Aku gak yakin sih apa yang terjadi sama Woody itu sebuah kebetulan Es bakalan jual rempah-rempahnya besok Itu pasti bakalan ngedatangin duit Aku capek banget berdiri Hamil itu susah ya Tau isi itu datang besok Ah, sungguh melagakan Apakah mereka mempertunjukkan drunken beauty hari ini? Aku pengen nonton itu deh Kayaknya ini deh Sama Ini Oke Sama A nya udah Oh, siapa nih? Aku ragu dengan kata-kata S Wait Bentar Ada apa nih? Kita harus bikin dia untuk Motong pohonnya ya Hmm Berarti kan Nah ini Sama Show tomorrow Apa nih? Oh, gue lupa Apa ya? Show tomorrow Atau valuable herbs Kayaknya ini deh Kita coba Kalau gak bisa kan Eh Kok Stimulate Kalau gagal kan Ketauan Oke berhasil berarti Pohon itu udah membusuk Dan Blah-blah-blah Pokoknya Oke Oke Kita bisa ke dalam Eh Mana kita? Oh, belum Kita ambil-ambilin dulu Ada apa nih? Secret in a bogus Hmm Jadi kita Ngingetin kuncinya Dimana? Ini Eh Gue selalu salah Untung aja Gue inget Tadi kan Naruh Kuncinya Kan disitu ya Di Gambok ikan Eh Bentar Bentar Ayam itu Ngambil kuncinya Hmm Waduh Banyak amat ini Oh my god Ini harus dilakuin Semua secara Berbarangan My kiss Ini apa nih? Oh Itu Itu gue udah tinggal Tiga lagi Aduh Gara-gara tadi pas awal Gue salah What is he doing? Can I eat This flying guy So hungry One foot Apa ya? Ini Ah Yah Salah dong gue Harus mulang Get some rest What was I going to do again? I can't remember Tadi Tadi dia mau ngasih Itu kan Bapau ya kan Coba nanti Nanti Gue pengen ngecek yang sini dulu Dia mikir apa ini Oh no Hmm I need to prep Aduh Ini I'm feeling Little hungry Kah Untung aja Oke Berarti Ini Gue harus Kayak Mana tadi Hungry Kayak ini dia Ah Salah lagi Salah pencet Molo gue Oke Bener Mingis hungry Oke Bentar Gue mau berhentiin Ini Bisa diapain gak sih? Gak bisa diapain ya? Udah Coba Gue pengen liat Apa yang terjadi Oh ini Harus latihan lagi Berarti Ini Show tomorrow Pro Oke Seneng gue Kalau Begini Ini Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? oke bener terus aduh yang ini gak bisa dong atau jangan-jangan gak boleh langsung bentar-bentar tunggu lagi mau diambilin oke oke udah komplit apakah ini bener ya jembatannya balik iya tuh ini bunga kok ada hantu apinya bandas pati multiflora rose jadi gue bener tadi gue gak merasa gue bener kayaknya favorit aku nih aku inget ada satu pasang dan dia simpan keduanya dia menghabiskan waktu untuk ngebuat dari si rose oke sih kita harus ke kanan ya tapi gue pengen coba cek ke kiri dulu oh apa tuh eh gue gak harusnya kemari ya kasih tau aku tentang pengemis itu omas itu rasti sayang sekali kasian banget dia dia tuh anak tunggal dari keluarga berada di hantu lagi desa bambu bro tapi dia tuh berjudi itu inget kawan-kawan jangan berjudi dia bilang dia tuh kehilangan banyak uang dan keluarganya kepala keluarganya seorang ibu ya matriak lawannya patriak harusnya sih ngusir dia jadi dia berakhir dengan mengemis makanan dari sini anak yang malang ada lagi mister founder kasih tau aku tentang warga yang tinggal di seberang jembatan itu oh yang disana ya ada banyak sih rombongan member yang perform di lantern festival yang tinggal di base stage terus wudi si butcher dari desa yang tinggal di rumah di sebelahnya panggung little faith dan neneknya tinggal bareng lalu ada uncle huang yang tinggal sama istrinya anti hang oke wah jangan-jangan kita disuruh ngecek semua memori orang-orang nih oh iya kalau kamu mendaki ke bukit itu kamu bakalan nemuin kabinnya si taoist itu oke dia gak tinggal di desa tapi kalau dia dateng berkunjung dia bakalan tinggal disana ada lagi master that's all oke sampai nanti jadi kita dapet info-info dari dia ya harusnya sih setiap terakhir kita merubah sesuatu itu ganti chapter harusnya ya kalau yang gue pelajarin ya ya mungkin gue udahin sampai sini dulu thank you jadi tadi kita udah ketemu hantu pengemis terus merubah nasib ya pasti dia tetap meninggal meninggal juga sih soalnya kan rohnya tetap di atas tapi masih ada jembatannya nah kita mungkin nanti bakalan tanya di chapter berikutnya aja kali ya thank you banget udah nonton bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax